Di hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini ada yang berbeda dari kehidupan Sule. Saat ini Sule sudah memiliki pendamping yakni Natalie Holzer. Natalie Holzer pun diketahui kini sedang mengandung buah cintanya dari Sule. Kehadiran Natalie dan calon anaknya bagi Sule adalah sebuah berkah. Namun secara umum menurut Sule, berkah itu tak hanya diberikan Tuhan pada bulan Ramadan ini. Berkah juga dapat hadir di waktu-waktu lain. Apapun itu semua juga berkah. Nggak hanya di bulan Ramadan lah, kata Sule ditemui di Studio 41. Trans 7, Kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Namun disinggung lebih jauh mengenai perbedaan Lebaran di keluarga Sule. Sule berharap di tahun mendatang kehidupan sudah kembali normal. Tahun kemarin juga berbeda. Saya berharap tahun depan kita nggak berbeda lagi. Udah bisa normal, kata Sule. Di sisi lain Sule juga mengaku banyak cerita lantaran dirinya terdampak pandemi. Hal itulah yang dirasa Sule mengenai perbedaan di Lebaran secara general. Sebetulnya banyak cerita ya kan? Kayak curhatan supir gitu nggak ada kerjaan kan mereka nggak bisa cari nafkah sedih 2 tahun ini. Kita mungkin ya masih ada kerjaan del, tapi yang lain kasihan lah, bebernya. Disinggung soal hari Lebaran ini bakal menggelar open house, Sule mengaku tidak akan mengundang siapapun. Hal itu lantaran masih ada pandemi COVID-19. Padahal Sule akui dia ingin sekali open house dengan mengundang beberapa kerabat dan rekan. Sule pun berencana usai pandemi berlalu dirinya baru akan menggelar open house. Kan Corona? Saya kalau nggak Corona pengen banget open house. Pengen undang teman-teman ke rumah. Nantilah kalau udah nggak ada Corona nanti bakal open house. Mungkin seluruh Indonesia saya suruh ke rumah. Tutur Sule. Sub indo by broth3rmax